Intro Selanjutnya memiliki persona anak pungut Duh kira-kira dia dapet tema apa ya Tema dia adalah pendidikan Langsung saja kita sambut Ini dia Ilham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temanya pendidikan Pas banget ada Kang Mo Sidik Yang belum tau Kang Mo Sidik ini bos gue di Ketawa Comedy Club Bos sekaligus guru gue Dia ngajarin gue tentang teknik stand up Tepuk tangan buang katmu Alhamdulillah Berkat didikan Kang Mo Akhirnya gue bisa sebesar dia Mantap sahabat serangan jantung Ya berkat gue kerja di Ketawa Comedy Gue banyak dapet ilmu gitu disitu Gue liat komik-komik senior Dapet gue ilmu Dan Kang Mo nih Orangnya gak pelit sama ilmu temen-temen Kalau makanan iya Iya dan Sebelum kita mendapat pendidikan di sekolah Kita dapet pendidikan dulu di rumah Masalahnya Gue di rumah jarang diajarin Seringnya dihajar Ya gue kalau makan pakai tangan kiri Kalau makan pakai tangan kanan Gue dikasih tahunya pakai kekerasan Karena keseringan begitu Akhirnya gue baru paham sesuatu Kalau dikerasin Makanya kalau di sekolah Gue susah ngikutin pelajaran Misalnya guru tanya Ilham Tiga tambah tiga berapa? Coba pakai jarinya Tiga tambah tiga berapa? Lima pak Kok lima sih Ilham? Sini 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 Enam pak Enam pak Nah pinter tuh Pinter kan Kayaknya kalau guru gue Christian Kayaknya lebih pinter Nggak apa-apa Gue naik kelas dalam keadaan K.O Yang penting gue tetap oke Ya gitu doang lagi Dan kita waktu SD tuh Kita sering intip rapot teman-teman kita kan Buat ceng-cengan nama orang tua Bener kan? Waktu itu gue juga sering Dapet ceng-cengan gitu Nama orang tua gue Dulu gue diceng-cengin nangis Dasar wahyu Wahyu Ilham anaknya wahyu Bener kan? Ilham anaknya wahyu Gue nangis dulu Tapi pas SMA lebih nangis Pas gue tau ternyata gue anak pungut Ngapain gue nangis dulu ya? Nyesel gitu Kalau tau dulu gue diceng-cengin Gue ikut ngecengin balik Kalau perlu gue sebar aibnya Dasar anaknya wahyu Eh kalau ngecengin jangan sembarangan Gue ngecengin jangan sembarangan Kalau perlu aibnya Wahyu pemabuk Wahyu tukang judi Stik wahyu Medium rare Reducing Tapi gue sekarang lagi deket gitu Dengan cewek yang pendidikannya tinggi Iya dia kuliah di lantai 13 Iya dia S2 gitu Sedangkan pendidikan gue rendah Di basement 3 Rendah Iya gue lulusan cuma SMA gitu Gue pede deketin dia Karena Dia tuh responnya baik ke gue Karena responnya baik Gue udah berharap lebih ke dia Gue udah ngebayang ke rumahnya dia Ketemu sama orang tuanya Kenalin pak Nama saya Ilham Tujuan saya kesini Ingin serius sama anak bapak Serius kamu deketin anak saya Pendidikan kamu apa? SMA Apa? Coba sini sini SMA pak Nah pinter kan Itu ketakutan gue Kalau ditanyain pendidikan Dan gue udah nyambung gitu Ngobrol sama dia Gue udah nyaman sama dia Karena obrolan kita nyambung Soalnya Zodiac kita tuh sama Dia Taurus Gue Bison Afrika Iya Tapi gue mulai panik Ketika dia ngebahas tentang pendidikan Karena dia sekarang lagi Tesis S2 Dia nanya judul ke gue Ham Menurut kamu gimana judul aku? Pengaruh motivasi Terhadap semangat kerja Satpam di PT Indosetosa Bagus sih Gimana? Kamu ada masukan gak? Karena gue sebagai gebetan Gue kasih dong opini-opini gue Kayaknya Satpamnya diganti security deh Tapi aku boleh tanya lagi gak? Sebelum lebih jauh Tesis itu apa ya? Sekian sama gue Terima kasih Selanjutnya kita dengar komentar dari Cika Del Buat Ilham sama Dwi Kayaknya mungkin dua-duanya sama Kalau gue lihat ya Dua-duanya Mungkin materinya masih Kurang Kurang apa istilahnya Ngebadanin mungkin ya Jadi ngebawainnya juga masih Setengah percaya Setengah enggak Sama jokesnya sendiri Dan jadi Karena ngebawainnya gak pede Akhirnya Deliverinya juga berantakan Karena deliverinya berantakan Maksudnya jadi gak tersampaikan gitu Karena gak pedenya Deliveri berantakan Jadi niat yang mau disampaikan Jadi gak dapet Terima kasih Cing Abdel Silahkan Bang Raditya Rika Jadi apapun yang terjadi ya Menurut gue baik Ilham Karena buat gue nih Ilham Penampilan lo terburuk sejauh ini ya Apapun yang terjadi hari ini ya Kalaupun nanti masih lolos gitu Lo harus buktiin kita semua salah sih Lo harus jadi jauh lebih baik dari ini Bukannya menyerah Sama teman-teman yang lain Itu aja Terima kasih Bang Raditya Rika Berikutnya silahkan Kang Mosidik Lo memang harus tahu Ini bobotnya segimana Jok gue yang ini Jok ini kayaknya kurang Jok ini gak bisa Ini gue Gue gak ngerti kenapa Dalam satu minggu Persiapan lo Lo gak ngeh Bahwa satu menit pertama lo itu gak lucu Gitu Dua-duanya gue kecewa sih Penampilannya Terima kasih Kang Mosidik Berkomentar dari Kakak Selin Ini segmen ini deg-degan banget loh ya Buat aku sih kayak Deg-degan aku juga Sangat menyayangkan performance kalian malam ini Karena aku yakin kalian bisa lebih dari itu sebenernya Ilham anak mama Lagi sakit sayang Tapi ya mudah-mudahan Ilham Minggu depan bisa membawakan yang lebih baik lagi Dwi juga Itu pun juga kalau lolos ya Mudah-mudahan Tapi didoain yang terbaik pastinya Terima kasih Kakak Selly Kisah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.